Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel informasi pertanian channel yang mengulas berbagai hal tentang pertanian dan perkebunan tentunya yang diterapkan langsung di lokasi dan tujuan saya disini untuk berbagi berbagi dalam hal budidaya labu tentunya yang saya terapkan langsung di lokasi oke sahabat Tani ini adalah lokasi tanaman labu yang sehabis dipanen kemarin jadi untuk pertumbuhan dedaunan ini sudah mulai mengering dan kuning namun untuk pertumbuhan bakal buah ini sebagian masih aktif jadi seperti ini untuk pertumbuhan buah ini masih aktif ya akan tetapi untuk pertumbuhan buah ini usahakan jangan dihiraukan karena pertumbuhan bakal buah tersebut untuk kedepannya juga kurang bagus untuk pertumbuhannya meskipun dilakukan pemupukan akan tetapi untuk buah yang dihasilkan tetap saja kecil dan juga tidak maksimal ya untuk pertumbuhan buahnya nanti jadi usahakan untuk penanaman labu setelah pemanenan meskipun bunga bunga masih tumbuh aktif dan bakal buah pun masih terlihat banyak ya ini meskipun ditunggu akan tetapi hasilnya nanti juga kurang maksimal buah yang dihasilkan akan terlalu kecil jadi ini akan segera dilakukan penyeprayan herbicida ya untuk tanaman labu ini yang sudah sudah selesai dipanen untuk penyeprayan bisa menggunakan berbagai jenis herbicida yang sistemik maupun yang bersifat kontak jadi ini untuk lokasi sudah banyak yang kering ya untuk daunnya seperti ini masih juga untuk pertumbuhan buah masih aktif ya jadi meskipun ditunggu ini juga percuma jadi untuk memperhemat waktu agar bisa tanam kembali lebih baik selesai dipanen seperti ini segera lakukan perlakuan herbicida untuk memulai penanaman kembali jangan lupa simak dan dukung terus channel informasi pertanian agar channel informasi pertanian lebih maju dan berkembang lagi tentunya berbagai dalam hal tentang pertanian dan perkebunan yang saya terapkan langsung di lokasi semoga bermanfaat video kali ini mungkin cukup sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati